Intro Bayer Leverkusan sukses mencetak rekor baru setelah mereka mengalahkan Hoffenheim dengan skor ketat 2-3 Menurut Opta, hasil itu membuat Bayer Leverkusan sukses meraih kemenangan secara beruntun dalam 10 pertandingan terakhir yang mereka jalani di semua kompetisi Itu merupakan pencapaian terbaik klub sejak promosi ke Bundesliga pada tahun 1979 silam Sejak ditahan imbang Bayern Munich dengan skor 2-2 pada 16 September lalu, Leverkusan telah meraih 6 kemenangan di Bundesliga, 3 kemenangan di babak penyisihan grup Liga Europa, dan 1 kemenangan di putaran kedua di FB Pokal Kapten Manchester United Bruno Fernandes mendapatkan kritikan usai performa timnya tak kunjung membaik Banyak fans sekaligus pandit sepak bola mengkritik Bruno Fernandes Namun, hal tersebut ia buktikan di laga kontra Fulham Bruno Fernandes sukses menjadi pahlawan kemenangan setan merah berkat gol semata wayangnya di menit 90 plus 1 Berkat performa piknya tersebut, Eric Ten Hag selaku pelatih memberikan pujian kepadanya Pujian tersebut juga sebagai kritik kepada orang-orang yang mencerca Bruno Fernandes Menurut Ten Hag, Fernandes melakukan apa yang ia bisa dengan sangat baik David Raya mengakui bahwa ruang ganti Arsenal merasa frustasi Menyusul kekalahan kontroversial mereka dari Newcastle United di St. James Park David Raya dianggap bersalah atas gol kemenangan Anthony Garden pada menit ke-64 Bol tersebut diperiksa secara ekstensif oleh Wasidvar, Andy Medley Yang memastikan bahwa bola tidak keluar dari permainan, Jolington tidak melanggar Gabriel Magelhais Dan Gordon tidak berada dalam posisi offside Namun, keputusan tersebut membuat Raya dan rekan-rekan setimnya marah Raya merasa kecewa dengan keputusan yang diambil oleh Wasid setelah menonton tayangan di ruang ganti Ex-keeper Manchester United David De Gea menyindir Roy Kane yang berstatus legenda The Red Devils Sindiran itu berawal dari komentar menohok Roy Kane pada Bruno yang dinilai tidak layak memimpin Manchester United Roy Kane murka karena Bruno dianggap tak bisa membangkitkan semangat juang MU ketika dalam situasi sulit Kritik pedas dari Kane itu dijawab oleh Bruno melalui gol tunggalnya ketika melawat ke markas Fulham Setelah pertandingan, Bruno mengunggah momen kemenangan MU melawan Fulham melalui akun Instagramnya Tak berselang lama, De Gea merespon di kolom komentar Komentar De Gea itu disebut-sebut untuk menyindir si Kapken yang melontarkan kritik pedas pada Bruno Sejak Agustus lalu, Memphis Depay hanya bermain selama 8 menit Striker asal Belanda tersebut mengalami berbagai masalah cedera Sejak ia direkrut Atletico dari Barcelona dan masalah tersebut masih dialaminya hingga musim ini Kabar terkini seperti dilansir Football Espana Atletico Madrid dikabarkan mulai mengkhawatirkan kondisi Memphis Depay yang tak kunjung mengalami perkembangan berarti dalam proses pemulihannya Pihak klub belum mengetahui kapan sang pemain akan kembali merumput Untungnya bagi Los Rojiblancos, Alvaro Morata sedang dalam penampilan impresif saat striker Belanda tersebut absen Manager Manchester City Pep Guardiola secara khusus memberikan pujian bagi Jeremy Doku yang menjadi pahlawan kemenangan timnya saat menghadapi Borne Muth Selain berhasil mencetak gol pembuka, Doku juga memberikan 4 asis bagi gol yang dicetak oleh rekan-rekannya Hal itu membuat Doku tercatat sebagai pemain termuda yang berhasil membuat 4 asis dalam satu laga di sepanjang sejarah Premier League Terkait hal tersebut Pep Guardiola lantas memberikan pujian bagi sang pemain Menurut Pep Guardiola, Jeremy Doku bermain sangat baik di laga ini dan saat bermain di kandang sendiri, dia tampil fantastis Dilansir Mirror, Manchester United dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk memboyong Gabriel Barbosa dari Flamengo Ia diproyeksikan sebagai calon pengganti Anthony jelang bursa transfer musim dingin Januari 2024 mendatang Pemain 27 tahun itu disebut memiliki bandrol dari Flamengo sebesar 20 juta pound starling Saat ini ia masih terikat kontrak bersama Flamengo sampai bulan Desember 2024 mendatang Sebagai gantinya, Flamengo dikabarkan bakal mendapatkan Anthony dengan status pemain pinjaman dari Manchester United Barbosa diharapkan bisa meningkatkan ketajaman setan merah yang belum mampu diemban oleh Anthony Baru-baru ini, Santar diberitakan bahwa Kylian Mbappe dan Real Madrid sedang melakukan negosiasi transfer untuk musim panas tahun depan Menangkapi rumor tersebut, manajemen Los Blancos langsung menepisnya Melansir pernyataan resmi klub, Real Madrid menegaskan bahwa informasi itu tidak benar Sama sekali tidak ada negosiasi yang terjadi antara pihak Madrid dan pemain yang masih menjadi milik PSG itu Pernyataan tersebut jelas menjadikan masa depan Mbappe kembali dipertanyakan Pasalnya, sang pemain dengan tegas telah menolak perpanjangan kontrak dengan PSG Pekan ke-11 Liga Italia menghadirkan kejutan besar Tim papan atas sekaligus calon kuat juara AC Milan harus menderita kekalahan dari tim papan bawah Udinese Dalam pertandingan yang digelar di San Siro tersebut, tuan rumah tumbang dengan skor 0-1 Mirisnya, ini adalah kekalahan kandang pertama AC Milan atas Udinese sejak 2016 silam Salah satu hal yang disebut menjadi faktor utama buruknya penampilan AC Milan adalah buruknya penyelesaian Banyak yang lantas menjadikan Luka Jovic gamping hitam buruknya penampilan Milan Namun Stefano Pioli ogah menyalahkan Jovic seorang Yang menyebut kekalahan Milan ini adalah karena para pemain tak bermain dengan baik Radik Runic memperparah daftar pemain cedera di skuad AC Milan Usai gelandang asal Bosnia tersebut ditarik keluar pada laga melawan Udinese Menurut laporan Sky Sport Italia, Krunic disebut merasakan nyeri luar biasa di bagian otot aduktornya Dan kondisinya harus diperiksa lebih dalam oleh tim Medis Club Cedranya Krunic jelas semakin memperparah daftar pemain AC Milan yang harus masuk meja perawatan Sebelumnya, Rossoneri sudah kehilangan 6 pilar mereka karena cedera Lalu ada juga nama Theo Hernandez yang pada laga melawan Udinese tidak masuk dalam daftar lane up Milan karena cedera Chelsea serius ingin memulangkan Tami Abraham dari AS Roma The Blues terkesan dengan penampilan yang ditunjukkan Abraham bersama AS Roma Dilansir Vijahes, Chelsea bersedia memberikan mahar sebesar 52 juta euro atau setara dengan 870 miliar rupiah Kendati demikian, Chelsea bukanlah satu-satunya tim Liga Inggris yang tertarik mendatangkan Tami Abraham dari AS Roma di bursa transfer selanjutnya Aston Villa dan Brentford merupakan dua tim Liga Inggris yang juga telah mengungkapkan minat mereka meminang Abraham dari AS Roma pada bursa transfer yang akan datang Sandro Tonali dijatuhi hukuman larangan 10 bulan dari semua aktivitas olahraga akibat dari keterlibatannya dalam skandal judi ilegal Ia bahkan mengakui sudah berjudi sejak bermain untuk Bresia dan AC Milan Newcastle United selaku pemilik Tonali saat ini menduga jika aktivitas judi ilegal yang dilakukan Tonali kemungkinan diketahui oleh pihak Rossoneri Sehingga dia pun meminta agar Milan ikut bertanggung jawab atas kerugian yang menimpa pihaknya Terkait hal ini, pihak Rossoneri membantah hal tersebut Pihak klub menegaskan jika mereka baru tahu aktivitas mantan pemainnya tersebut saat terkuat ke media N-Spot Tekoglu siap melanjutkan proyek pembangunan kembali skuad Tottenham Ospur Dengan melepas para pemain terpinggirkan dan mendatangkan pemain baru yang dibutuhkan Di bursa musim panas lalu, Lily Wads telah mendatangkan beberapa pemain baru Dan mereka berharap bisa menambahkan lagi dalam skuad mereka di Januari nanti Akan tetapi mereka terlebih dulu harus melepas beberapa pemain terpinggirkan dari London Utara Seperti dilansir Football London, ada tujuh pemain yang kemungkinan bisa dilepas Januari nanti Pemain tersebut adalah Hugo Loris, Pierre Emil Hoiberg, Brian Gill, Ivan Perisik, Eric Dier, Ryan Sesenon, dan Alfie Whiteman Pelati Barcelona, Xavi Hernandez mengatakan bahwa Real Sociedad lebih layak menang atas Barcelona Dalam laga lanjutan La Liga beberapa waktu lalu Menurut Xavi, mereka lebih banyak menekan dan Barca hanya memiliki keberuntungan yang tidak didapatkan saat melawan Madrid Sebagaimana diketahui, Barcelona meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Sociedad pada lanjutan La Liga Spanyol Namun meski bisa membawa pulang poin penuh, penampilan Barca sebetulnya jauh dari harapan Mereka terus berada dalam tekanan tim tuan rumah dengan cuma mengemas 49% penguasaan bola Piotr Zelinski telah berstatus bebas transfer pada akhir musim ini Kontraknya bersama Napoli akan berakhir pada Juni 2024 Pembicaraan untuk perpanjangan kontrak di Napoli tampak terus menggantung Dimana sang pemain menolak pemotongan gaji sebesar 30% Inter Milan dikabarkan masuk dalam perburuan Piotr Zelinski Yang juga tengah dikejar oleh Lazio dan Juventus Menurut FC Internews, ada satu skenario yang akan membuat Inter Milan turut serta dalam persaingan memburu Zelinski Yaitu ketika Henry Mkhitaryan ingin pergi dari Giuseppe Meaza Pasalnya gelandang asal Armenia itu hanya punya kontrak hingga akhir musim ini Liverpool bertandang ke markas Luton Town dalam pertandingan lanjutan Liga Inggris Hasilnya laga ini berakhir imbang 1-1 Liverpool tampil dominan dan memegang kendali permainan Dreds bahkan memegang penguasaan bola hingga 74% serta melepaskan total 24 tembakan Namun Liverpool tampak kesulitan membongkar pertahanan tim Tuan Roma Justru Luton Town yang mampu mencetak gol lebih dulu di menit 80 lewat sepakan Tehichong Beruntung pada menit 90 plus 5, Louis Dias mampu mencetak gol penyama kedudukan untuk Liverpool Berkat hasil ini, Liverpool kini mengoleksi 24 poin dan berada di posisi 3 kelas semen AS Roma menjamu lece pada laga lanjutan Liga Italia Bermain di Stadio Olimpico Senin dini hari waktu Indonesia Barat Pasukan Jose Mourinho menang dramatis dengan skor 2-1 Roma kebobolan pada menit ke-71 melalui Pontus Almvis Roma menyamakan skor pada menit 90 plus 2 lewat sundulan Sardar Azmond Tuan Roma pada akhirnya membalikan kedudukan di menit 90 plus 4 lewat Romelu Lukaku Berkat hasil ini, Roma kini naik ke posisi 8 kelas semen dengan 17 poin dari 11 pertandingan Sedangkan Lece tertahan di urutan ke-11 dengan 13 poin Real Madrid menjamu Rayo Vallecano di laga lanjutan Liga Spanyol Berlangsung di Santiago Bernabu Senin dini hari waktu Indonesia Barat Laga itu berakhir dengan skor 0-0 Dominasi ditunjukkan Madrid sepanjang babak pertama Namun hingga turun minum, mereka tak mampu menembus pertahanan tim tamu Di babak kedua, Madrid kembali mendominasi Bahkan mereka sempat mencetak gol di menit ke-66 lewat Vinicius Junior Akan tetapi gol itu dianulir setelah sang pemain lebih dulu offside Segala upaya dikerahkan Madrid di sisa waktu babak kedua Akan tetapi pertahanan Rayo Vallecano bermain bagus di laga ini Alhasil skor 0-0 tercipta di akhir pertandingan Berkat hasil ini, Madrid kini mengoleksi 29 poin Dan menempati posisi 2 kelas semen sementara La Liga Juventus menghadapi Fiorentina dalam laga lanjutan Liga Italia Bermain di Stadion Artemio Franci, sinyonya tua susah payah mengalahkan tuan rumah dengan skor akhir 0-1 Sepanjang laga, Juventus tampak kewalahan menghadapi Fiorentina Namun mereka berhasil mencetak gol di menit ke-10 melalui Fabio Miretti Fiorentina terus melancarkan serangan Akan tetapi mereka tak bisa menembus rapatnya pertahanan sinyonya tua Pada akhirnya kemenangan tipis Juventus terus bertahan hingga laga usai Berkat hasil ini, Juventus kini mengoleksi 26 poin Dan berada di posisi 2 kelas semen sementara Liga Italia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!